Dr. Fahmi Salim Ema Alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita Kemudian imam seolah akan dipimpin oleh Ustadz Nur Khalis Jamaah rahimahkumullah Sebelum kami sampaikan informasi selanjutnya Mohon infak Kotak infaknya bisa dijalankan Untuk memberikan kesempatan bagi jamaah yang lain Yang hendak berinfak Selanjutnya kami sampaikan jadwal kajian pekan ini Dimulai dari Ta'alim Jumat Ba'ada Maghrib Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Sofwan Jauhari LCMA Kemudian Ta'alim Sabtu Ba'ada Subuh Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahmad Zain An-Najah MA Ta'alim Sabtu Ba'ada Maghrib Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Ahzami Samion Jazuli MA Selanjutnya Ta'alim Ahad Ba'ada Subuh Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Israfil Marudrillah MA Dan terakhir Ta'alim Ahad Ba'ada Maghrib Insya Allah akan disampaikan oleh Ustadz Mirdas Ekayora LCMSI Selanjutnya kami sampaikan informasi kajian muslimah Insya Allah kajian akan dilaksanakan mulai dari hari Rabu 12 September Dengan waktu jam 9 sampai dengan jam 11 Insya Allah pemateri akan disi oleh Ustadz Elfa Henry Dengan tema kajian tematik bertempat di ruang utama Masjid Darussalam Kemudian kajian muslimah hari Kamis 13 September Waktu jam 9 sampai dengan jam 11 Insya Allah akan disi oleh pemateri Ustadz Azhar Khalid Seth Dengan tema kajian tematik di ruang utama Masjid Darussalam Selanjutnya kami sampaikan laporan kas dan bank Yayasan Darussalam Kota Wisata Posisi saldo 6 September 2018 Alhamdulillah untuk zakat Sebesar 1.169.171.000 Kemudian wakaf 4.119.571.000 Kemudian infak sodako Sebesar 1.579.949.000 Kemudian kami sampaikan juga Donasi untuk peduli lombok Yang sudah terhimpun Hingga 6 September Sebesar 1.196.710.000 Kemudian Dana yang sudah tersalurkan Alhamdulillah 88.290.000 Sehingga Posisi akhir saldo Untuk donasi peduli lombok Sebesar 108 juta Selanjutnya jamaah Rahimahkumullah Kami masih Membuka program wakaf Di antaranya wakaf Perluasan lahan Wakaf pembangunan klinik dan ma'ah Dan wakaf sarana dan prasarana masjid Bagi jamaah sekalian yang hendak Menginfakan harta terbaiknya Untuk program wakaf di jalan Allah ini Dapat dilayani setiap harinya di sekretariat masjid Darussalam Selanjutnya jamaah rahimahkumullah Kami sampaikan Untuk program kegiatan rumah Darussalam Yang dipersembahkan dari kooperasi Darussalam Kota Wisata Insya Allah akan menyelenggarakan Properti Expo Mulai dari 8 sampai dengan 11 September 2018 Insya Allah akan diisi oleh kegiatan-kegiatan berikut Pertama Yani Tokso Muamalah Syariah Bersama Ustadz Dr. Erwandi Tarmizi Beliau merupakan pakar Muamalah Syariah Yang pelaksanaannya hari Sabtu tanggal 8 September Mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 11 Kemudian smart marketing Smart marketing khusus para marketer Yang ingin segera sold out Bersama Muhammad Sifid Jatoprastowo Beliau adalah pakar marketing properti syariah Untuk pelaksanaan hari Sabtu 8 September 2018 Mulai jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore Bertempat di Gedung Serbaguna Gedung Firdaus Masjid Darussalam Kota Wisata Kemudian kegiatan berikutnya Ialah kajian kaedah dasar jual beli Bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darimi Insya Allah pelaksanaan Senin 10 September Mulai jam 8 pagi Selanjutnya Rangkaian kegiatan Darussalam Expo ini Di antaranya ialah bedah buku pengantar Permodalan dalam Islam Bersama Ustadz Aminur Bait Beliau merupakan penulis bestseller Ada Apa Dengan Riba Pelaksanaan hari Selasa 11 September 2018 Jam 9 pagi Kemudian Kajian bersama Sheikh Ali Jaber Dengan tema membangun lingkungan islami Dan kawasan peradaban islam Kemudian kajian bersama Ustadz Roshid Aziz Dengan tema full day workshop Properti syariah Selasa 11 September jam 8 sampai dengan selesai Itu dia tadi beberapa kegiatan-kegiatan Yang akan diisi dalam Properti Expo Rumah Darussalam Mulai 8 September sampai dengan 11 September 2018 Bagi jamaah yang memiliki waktu Bisa hadir Acara-acara yang kami sediakan Untuk talk show, seminar dan lain-lain Tidak berbayar Kecuali untuk workshop khusus Di gedung serbaguna Terdapat fee dan sistem pendaftaran tertentu Dan selanjutnya kami mengundang jamah sekalian Untuk dapat ikut serta dalam Parade Tauhid Peduli Lombok Insya Allah pelaksanaan hari Selasa Satu Muharram Tau 11 September 2018 Dimulai dari Ba'ada Subuh Kajian bersama K.H. Ahmad Sobrilubis MA Dilanjutkan dengan Parade Tauhid Longmats Keliling kota wisata Bersama Ustadz Dr. Haikal Hasan Dan dihadiri oleh Para tokoh-tokoh nasional Demikian informasi yang dapat kami sampaikan Mohon maaf atas kekurangannya Bilahi Taufiq wa Hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada Ustadz kami bersilahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahu akbar Allahu akbar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Terima kasih. 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 kewajiban kita berhukum kepada syariat Allah subhanahu wa ta'ala Nabi SAW diperintahkan wahai Muhammad katakan apakah aku akan mencari selain Allah sebagai hakim sebagai pemberi syariat yang tunduk kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala padahal dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menurunkan Al-Quran ini kepada kalian Al-Quran ini adalah wahyu yang sangat terinci semuanya tentang peradaban tentang akidah tentang ibadah tentang muamalah tentang sejarah tentang bagaimana kita membangun ilmu membangun peradaban itu semuanya telah diturunkan oleh Allah diwahyukan di dalam Al-Quran ini tapi kenapa kita tidak mau menjadikan Quran sebagai pedoman hidup kita hadirin ma'asural muslim dirahmati Allah maka itu membangun peradaban khaira ummah harus merujuk kepada dustur kepada undang-undang dasar kita yaitu Al-Quranul Karim apakah bertentangan dengan undang-undang dasar negara tidak selama undang-undang dasar negara kita itu sejalan sesuai dengan makasidus syariah yang ada di dalam Al-Quran dan sunnah Rasul SAW dan tidak memerintahkan kita untuk bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya maka insyaAllah ketaatan kita pun kepada undang-undang negara itu menjadi suatu kewajiban yang harus kita laksanakan hadirin ma'asural muslim dirahmati Allah yang ketiga surah An-Nahl tentang lebah di dalam ayat ini di dalam surah ini Allah berikan pelajaran kepada kita bagaimana kita membangun peradaban Islam ini seperti peradabannya lebah lebah membangun peradaban yang sangat luar biasa lebah membangun peradaban umat yang mana umat lebah ini mengikuti perintah-perintah Allah SWT di dalam surah An-Nahl Allah SWT menyatakan betapa lebah makhluk yang kecil saudara ini rahmati Allah dia mendapatkan insting wahyu ilham dari Allah untuk membangun sarangnya membangun rumahnya di pohon-pohon di gunung-gunung di tempat-tempat yang tidak kita ketahui mereka menghisap dari bunga-bunga yang terbaik dan kemudian menghasilkan hasil yang terbaik yang mana Allah SWT tamsilkan di dalam Al-Quran itu perintah kepada lebah kulih washrabi ittakhizi makanlah minumlah semua mengikuti syariat Allah SWT lebah mengikuti syariat Allah mengikuti perintah-perintah Allah mulai dari membangun sarangnya membangun rumahnya menghisap apa yang bisa dia hisap dari tumbuh-tumbuhan dari bunga-bunga yang terbaik kemudian Allah perintahkan kepada mereka untuk fasluki subula rabbiki zulula subhanallah apa yang Allah balas kepada peradaban lebah kalau kita umat ini membangun peradaban dengan mentaati semua perintah-perintah Allah mentaati wahyu-wahyu Allah subhanahu wa ta'ala yang turun kepada Nabi kita Muhammad SAW maka kita akan diberikan keutamaan yaitu akan menghasilkan peradaban yang unggul peradaban yang terbaik sebagaimana lebah menghasilkan madu-madu yang terbaik untuk kesehatan kita semua saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala yang kelima adalah surah An-Namal surah tentang semut semut menjadi pelajaran buat kita peradaban semut adalah peradaban yang sangat terorganisir dengan rapi mereka sangat disiplin mereka patuh kepada ratunya dan mereka bekerja memiliki sistem kerja yang sangat profesional ada bagian bagian yang ada di dalam peradaban semut ini dalam pembagian tugas kerja dan peran-peran mereka dalam kehidupan yang tidak kita ketahui saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala semut disebutkan di dalam surah An-Namal ini ketika berbicara tentang kehebatan peradaban yang dibangun oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika tentara tentara Sulaiman latihan baris berbaris siapa tentara Sulaiman ada tiga angkatan ada tiga divisi tentara Sulaiman yaitu dari kalangan jin dari kalangan manusia dan dari jenis burung-burung semuanya tunduk kepada Sulaiman menjadi bala tentara Sulaiman ketika mereka latihan berbaris mereka latihan berperang mereka berada di satu lembah mereka melewati peradaban semut kerajaan semut maka ratu semut itu berkata kepada rakyatnya masuklah kamu ke dalam sarang-sarang kamu ke dalam rumah-rumah kamu jangan sampai kalian nanti terinjak-injak oleh Sulaiman dan bala tentaranya sementara mereka tidak sadar sudah menginjak-injak kita Sulaiman tersenyum mendengar ucapan ratu semut dan beliau bersyukur kepada Allah tawadu kepada Allah subhanahu wa ta'ala diberikan pemahaman ilmu yang sangat luar biasa bisa mengerti bahasa jin bisa mengerti bahasa burung bisa mengerti bahasa serangga yang kecil yang kadang kita abaikan dan kita remehkan beliau berkata ya Allah berikanlah aku kekuatan untuk dapat mensyukuri nikmat yang telah engkau berikan kepada aku kepada keluarga dan masukkan aku ke dalam gorongan hamba-hambamu yang senantiasa bersyukur kepada subhanallah peradaban Islam haruslah menjadi peradaban yang mengayomi seluruh makhluk yang ada di alam semesta ini kita harus mengayomi peradaban makhluk-makhluk yang terkecil kita harus menjadi rahmatan lil'alamin semua makhluk di dunia ini harus merasakan keindahan kebagusan dan kenyamanan hidup di bawah naungan Islam sebagaimana semut merasa nyaman tentram dan aman damai di bawah kerajaan Nabi Sulaiman alaihissalam kita harus memperhatikan makhluk-makhluk yang termarjinalkan yang terpinggirkan dalam proses peradaban dan pembangunan peradaban manusia karena itu peradaban Islam adalah peradaban yang humanis peradaban yang manusiawi bukan hanya memanusiakan manusia tetapi juga menghargai dan menjaga ekosistem dari kehancurannya saudara yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala surah al-angkabur surat yang kelima adalah tentang laba-laba bagaimana laba-laba ini memiliki sistem membangun jaringan membangun rumahnya begitu hebat lama dia bangun jaring laba-laba sarang laba-laba tetapi dia punya kelemahan mungkin lalat tidak akan lolos dari ceratan laba-laba ketika dia ada di sarangnya tetapi kambing tentu saja bisa menerobos masuk melewati sarang laba-laba itulah rapuhnya dan lemahnya sarang laba-laba maka Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita perumpamaan orang-orang yang bersandar kepada selain Allah mereka yang menjadikan selain Allah sebagai walinya sebagai sekutunya sebagai pelindungnya sebagai kekasihnya protektornya penjaga dan pemeliharanya ketahuilah mereka yang bersandar kepada sekutu mereka yang bersandar kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala mereka itu sedang bersandar kepada sesuatu yang sangat rapuh sebagaimana laba-laba yang membangun sarangnya rumahnya dan itu adalah serapuh-rapuh dan selemah-lemahnya rumah ya masalah ya rahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka itu di dalam surah Al-Ankabut ini Allah ingatkan kepada kita banyak kaum-kaum yang memiliki peradaban hebat sebelum kita hidup ada kaum Fir'aun ada kaum Ad ada kaum Thamud ada kaum Madian ada kaumnya Nabi Nuh ada kaumnya Nabi Ibrahim ada kaumnya Nabi Lut alaihissalam mereka semua akhirnya binasa dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala manakala mereka meninggalkan risalah Allah manakala mereka mengkhianati ajaran Allah manakala mereka bermaksiat kepada Rasul yang diutus kepada mereka inilah pelajaran bagi kita semua membangun peradaban Islam bukan hanya membangun fisiknya yang hebat seperti kaum Thamud yang bisa memahat gunung menjadi istana-istana seperti Fir'aun yang bisa membangun monumen-monumen yang hebat dengan teknologi yang tinggi yang baru kita tahu pada dewasa sekarang ini bukan hanya fisik yang kita bangun tetapi juga kita harus memperhatikan semua risalah wahyu dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala agar kita bisa wujudkan dalam kehidupan kita di dunia ini hadirin yang dirahmati Allah terakhir adalah surah al-fil surah tentang gajah gajah adalah hewan diantara hewan yang terbesar yang ada di muka bumi ini setelah tidak ada makhluk purba yang konon dulu ada namanya dinosaurus gajah sekarang ini adalah makhluk Allah yang paling besar hewan yang terbesar di muka bumi ini dia menjadi satu alat sistem dalam kemiliteran peradaban-peradaban kuno dalam peradaban Persia Romawi Yunani Siam dan lain sebagainya gajah ini menjadi apa pasukan pasukan gajah dan kemudian Allah subhanahu wa ta'ala abadikan pasukan bergajah ini di dalam Al-Quran ketika Allah menjaga Ka'bah menjaga baytullah menjaga wali-walinya orang-orang yang dikasihinya dari kehancuran yang akan dihancurkan oleh pasukan tentara bergajah dari Yaman yang dipimpin oleh Abra'ah kita sadar dengan adanya surah Al-Fil ini kita mengakui dan sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa makar apapun bahwa rencana jahat apapun yang dilakukan oleh orang-orang musuh-musuh Islam untuk menghancurkan peradaban Islam menghancurkan umat Islam rencangan-rencangan jahat mereka itu adalah sangat lemah sebagaimana lemahnya rencangan Abra'ah yang membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah saudara yang dirahmati Allah maka itu teruslah kita berpegang teguh kepada tali agama Allah subhanahu wa ta'ala teruslah kita senantiasa bersandar kepada Allah teruslah kita membangun ilmu membangun adab membangun mercusuar peradaban tetapi jangan lupa kita harus bersandar kepada kekuatan Allah tidak ada yang kuat dihadapan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala tidak ada yang lemah dihadapan kekuatan Allah subhanahu wa ta'ala kalau Allah tidak menjaga risalahnya tidak menjaga Rasulnya tidak menjaga dan memelihara umatnya yang setia dengan ajaran Rasulullah maka semua rancangan jahat musuh-musuh itu akan hancur dan mudah dikalahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala barakallah liwalakum fil quranil azim wa nafa'ani wa iyaakum bima fihi minal ayat wa zikri al hakim aqulu qawlihada faastaghfiru innahu huwa l-ghafur r-rahim alhamdulillahi wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azha jundah wa hazam al-ahzaba wahdah ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abdullahi wa rasuluh la nabiya wa la rasulah Allahumma salli wa sallim mubarik alaihi wa ala ahli wa sahabih wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah amma ba'du faya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun hadirin ma'ashra muslim dirahmati Allah marilah kita tundukkan hati kita kita berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan kita dapat memasuki tahun baru islam tahun baru hijriyah kita semakin dewasa kita semakin dekat dengan Allah kita mudah-mudahan dikaruniakan pemimpin-pemimpin yang baik pemimpin-pemimpin yang adil pemimpin yang dapat menjadi pionir kebangkitan islam untuk negeri kita dan untuk dunia yang saat ini tengah menunggu adanya kebangkitan yang hakiki kebangkitan wahyu Allah subhanahu wa ta'ala kebangkitan yang membawa rahmatan lil'alamin kebangkitan yang ditunggu-tunggu oleh seluruh makhluk di alam semesta ini kebangkitan yang senantiasa dirindukan oleh hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala mari kita tundukkan hati kita tundukkan hati kitanya kita semua ini kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebahagiaan kepada saudara-saudara kita yang tertimpa musibah mengangkat ujian dan cobaannya mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakit-penyakit kita mengangkat sifat-sifat kemunafikan yang ada dalam diri kita sifat-sifat kejahiliahan yang ada dalam diri kita sifat-sifat kefasikan yang ada di dalam diri kita agar kita dapat menyongsong kebangkitan Islam ini dengan hati yang bersih dengan penuh tawakkal kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan dengan kita mengambil pelajaran dari Al-Quranul Karim Allahumma salli wa sallim mabarik ala Muhammad adada ma'ahata bihi ilmuk wa khata bihi kalamuk wa ahsahu kitabuk wa radha Allahumma an saadatina arba'atil khulafai rasyidin abhi bakrin wa umar wa uthmana wa ali wa adsa'il as-sohabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wa alayna ma'ahum birahmatika ya arhaman rahimin Allahumma gfirli al-muslimin wal-musliman wal-mu'minin wal-mu'minat al-ahyai minhum wal-amwad inna ka sami'un qariib mujib al-dawad Allahumma nusur al-islam wa'izz al-muslimin wa'ali bifadlik kari-matai al-haq ila yawm al-deen Allahumma nusur man nusar al-deen wa'akhzul man khadal al-muslimin Allahumma arina fihim ajai ba qudratik Allahumma arina al-haq haqq wa'al-zukna tiba'ah wa'alina al-batil batilan wa'al-zukna tinaabah Rabbana zalamna anfusana wa'in lam taghfir lana watarhamna lana nukunanna minal khasirin Rabbana la tuzid quloobana ba'adith hadaytana wahab lana minladun karah ma'innak ental wahaab Rabbana atina fi dunya hasana wa'fi al-akhirati hasana wa'qina adab al-nar wa'salallahu allahu akbar allahu akbar ashadu an la ilaha illallah ashadu anna muhammad rasulullah hayu ala salah hayu ala al-falah qadu qamati salatu qadu qamati salah allahu akbar allahu akbar la ilaha illallah allah shaw sufakum mahtadil rapatkan dan ruskan barizah allahu akbar bismillah iya iya can nabud wa'iyyya can nesta'in ihd na sirot al-mustakim sirot al-ladhiyna an'amta alayhim guayri guayri al-mustakim al-mustakim amin amin Subh ismah Rabbika al-A'la Al-Ladhi khalak feswa Al-Ladhi koddara fahda Al-Ladhi akharaj al-Mar'a Fajalahu guthanahwa S'nukri'uk fela tansai illa ma shah Allah In-Nahu ya'lamu al-Gahur wa ma ya khfa Wa n'yassiru ka lilyusra Fadankir in-Nafat illikra S'yadankar man yakhshah W'yatajanabu hal-ashqah Al-Ladhi yaslna ar al-Kubra Thumma la yamutu fiha wala yahiya Qad aflha man tzakka Wazakar asma Rabhi fasadla بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله أكبر سمي الله لمن حميده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهد للصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالين آمين ألأتاك هديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة أصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من غريع لا يسمن ولا يرني من جوح وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مسفوفة وسرابي أبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا عيابهم ثم إن علينا حسابهم الله أكبر سمي الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر شكرا لمن حسابهم شكرا لمن حسابهم السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله شكرا لمن حسابهم 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.